Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur tidak hanya kata-kata belakang tetapi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai saat hari ini kita gunakan untuk mentaati segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya dengan istiqomah, ikhlas, ridho kita jalankan insyaallah dengan demikian di akhir hayat kita takdirkan oleh Allah dalam keadaan tetap iman dan khusus sahabat-sahabatku sekalian Alhamdulillah walaupun begitu banyak kegiatan-kegiatan skedul-skedul yang sampai sekarang ini ada yang kita cancel juga dikarenakan kondisi dan situasi tidak memungkinkan kita keluar kota tapi setidaknya kita tetap menjalani aktivitas sehari-hari dan tentunya mengutamakan yang nyata dalam artian kegiatan-kegiatan yang sudah kita rintis mulai dulu sebelumnya ada konten youtube ini kegiatan pengajian kegiatan istiqosa kegiatan ziaro-ziaro juga tetap kita skedulkan kita utamakan dan juga di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang terkadang tidak diskedulkan mengalir atas kenaruhnya Allah pas hari ini kita kedatangan tamu juga belinya berada di sana di Klaten di Klaten Jawa Tengah yang terindikasi ada sesuatu yang mengganjal dalam tubuhnya beliau ini oleh karena itu nanti kita ungkap dan jadikan semua kejadian-kejadian ini sebagai pembelajaran hikmah bahwa kita jangan sampai lalai kita jangan melupakan Allah kita jangan sampai lupa zikir karena setidaknya walaupun kita dikasih enak oleh Allah terkadang banyak lupanya tapi kadang dikasih susah atau sakit sedikit saja kita banyak kelupisannya tetap bersyukur kepada Allah oleh karena itu bersyukur-bersyukur terus bersyukur jangan sampai lupa jangan sampai melalikan Allah karena sebagaimana jen-jen kafir jen-jen kafir jen-jen yang dikirim-kirim oleh dukun-dukun itu bagi mereka yang lupa bagi mereka yang pikirannya kosong bagi mereka yang tidak membaca aurat-aurat atau wirid-wirid akhirnya bisa masuk dalam mereka kita juga belajar dari mediasi-mediasi kita tadi malam juga begitu tadi malam itu kita mediumisasi tiga kali malah aneh penyakitnya diraganya itu dikeluarkan air sekitar satu liter setengah ternyata pengaruh daripada jen kiriman ya banas pati tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kita istiqomah kalau kita tidak sampai kosong pikiran kita kalau kita masih tetap pikir kepada Allah Ta'ala ya sebagaimana iblis itu mengatakan iblis mengatakan ya di dalam ya hadis Nabi Muhammad SAW saya ini bisa hancur saya ini bisa rusak saya ini bisa kalah bagi orang-orang yang berpikir kepada Allah dan orang-orang yang istiqomah minta ampunan dan baca istighfar minta ampunan kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dengan hidayahnya dengan ma'unahnya dengan inayahnya kita semua keluarga kita istri kita dan anak-anak kita mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala saksikan terus konten ini mudah-mudahan setengah hari ini terungkap ada apa sebenarnya dan apa yang mempengaruhi ketidaknyamanan dalam raganya di jenis suratul musyakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siapa Bapak namanya saya 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 rasakan nanti sekarang rasakan istighfar bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 saya mau ya mau jawab ya jawab ya kita lepas sudah lama diraganya Bapak ini saya mau tanya nggak usah banyak gerak lagi biasanya disini aja udah lama diraganya posisinya dimana Anda posisinya dimana oh di sini sama ke perut oh ya perut Anda wujud apa mau pulang kemana balik lagi ke ini terus Anda sudah sudah lama nggak usah banyak gerak tak sakit makanya sakit makanya nggak usah banyak gerak tenang aja disini sudah lama diraganya Bapak ini lama cukup lama Coba sebutkan berapa tahun berapa bulan Coba dibaca tinggal-tinggal ya 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 inget-inget ya apa berapa-berapa kalau disini satu apa sembilan hari satu apa tuh satu tahun satu bulan bulan satu bulan sembilan hari Anda jujur ya jen-jen yang masuk ke sini nggak ada yang bohong ya nggak usah banyak gerak satu bulan sembilan hari dengan tujuan apa Anda masuk keraganya Bapak ini menyakiti apanya apanya yang disakiti badannya ya efeknya apa kalau Anda lama-lama diraganya ini Bapak ini rasa diikat rasa diikat ya rasa diikat terus apalagi Anda berapa kan ditusuk-tusuk ditusuk-tusuk apanya yang ditusuk-tusuk perut perut ditusuk-tusuk semua badan Anda wujudnya apa ular ular ya ular terus sampai efek tidak bisa sampai tidak bisa berak itu Anda apakan saya lilit ususnya di lilit ususnya sampai tidak bisa berak nggak usah banyak keraganya saya mau balik balik keraganya dia nggak usah nanti dulu Anda balik silahkan tapi disini dulu mundur-mundur Anda balik lagi terserah cuma saya mau tanya-tanya dulu ya tanya-tanya dulu Anda dikasih apa Anda Anda kiriman atau datang-datang sendiri urusan Anda apa urusan saya urusan saya ya ini apa ingin tanya baik-baik sama Anda jadi sampai nggak bisa BAB ini gara-gara anda lilit ya khususnya ya terus apalagi coba sebutkan kita cocokkan dengan kondisi Bapak ini coba apalagi yang disamping tidak bisa BAB itu apa berak itu kepikiran terus takut benar Pak ya begitu Pak kepikiran terus takut terus nggak usah banyak gerak nggak usah banyak gerak apa lagi sebutkan ayo apa lagi ayo coba saya cocokkan anda kan memang jen diraganya Bapak ini apa lagi apa apa seperti digigit seperti digigit apanya yang seperti digigit seluruh badan seluruh badan sampai kapan anda diraganya bapak ini ular sampai kapan coba atau anda mungkin main target ya satu tahun setengah satu tahun setengah kalau nggak bisa berak yuk mati ular coba kamu itu sampai satu tahun setengah diraganya Bapak ini anda dikasih beli apa apa kok sampai sebegitnya dibeli dengan apa anda ini kepala kambing kepala kambing awal-awalnya masuk ke Bapak ini seperti apa coba sebutkan pada waktu Bapak ini apa lagi tidur lagi apa gitu pikirannya melayang pikirannya melayang pikirannya melayang jadi anda ini targetnya berapa tahun satu tahun setengah satu setengah sekarang bagaimana Pak rasanya enak ya Pak ya ini Pak jennya ini Pak ini jennya ini Pak eh ular kamu kamu namanya siapa ular siapa namanya anda kafir kan ya itu nanti efek-efeknya bagaimana kalau anda lama-lama melilit ususnya satu satu tahun setengah gimana perutnya membesar perutnya membesar berarti kalau ada orang sakit sampai melembung itu ya ini kelakuannya jenjen kayak begini ya terus kalau kalau sudah membesar sakit sampai melembung itu kamu jadi urusan anda Pak jangan ikut tempur tujuan puncaknya sampai mati wah ini anda ini lolim anda ini jen dari mana ini awal-awalnya dari gunung atau dari hutan dari gunung dari gunung anda awalnya gunung mana gunung mana gunung mana kawi gunung kawi gunung kawi gunung kawi banyak islamnya loh disana anda kok masih kafir saja nah kata siapa ada islam yang saya pernah kesana iya kan banyak disana kan ada makam disana tuh makam berjuang ya jangan begitu anda dikasih kepala kambing minumannya apa minumannya darah darah apa darah apa kambing saya mau tanya sama anda ya kenapa kok jenjen kafir itu kok sukanya minum darah itu alasannya apa berat tambah energi selain daripada darah masa tidak ada 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 apa ada apa 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 itu apa nyawa 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 nyawanya apa melayang anak anak apa anak anak kecil anak kecil diapakan itu disembele 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 diceburkan oh diceburkan buat tumbal begitu eh kekak ah diceburkan kemana sungai 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 biasanya kalau ada sungai-sungai buat tumbal-tumbal begitu dimana itu tempatnya itu di sungai mana dimana di jawa-jawa mana kayak 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 sungai-sungai berantas begitu iya sungai-sungai berantas begini ular ular anda ini kan dikasih minum darah ya anda dikasih minum darah minumannya darah anda diperintah-perintah anda sudah anda sudah anda sudah diperbudak ya ini bagaimana kalau anda hari ini eh tak kasih pilihan mau nggak enggak kenapa kau nggak mau enggak mau kenapa kau tidak mau enggak mau enggak apa itu enggak apa kenapa nanti saya dipukul sama siapa enggak enggak anda manggil mbak atau manggil Tuhan berarti anda ini jin kiriman ya iya anda ini jin kiriman ya anda ini jin anda ini jin kiriman ya iya kiriman tujuan apa kenapa kau kenapa kau menyakiti Bapak ini karena apa iri karena apa tanya sendiri enggak kan anda kan pasti kan tahu tahu bocoran-bocorannya apa karena usahanya apa karena rumah tangganya bahagia apa karena sehat anak sama istrinya kan macam-macam orang itu disakiti kan ya saya itu memahami saya itu tidak tidak kaget kalau ada orang dikasih kenikmatan oleh Allah berupa apapun saja itu ya kedudukan kepangkatan kenikmatan yang lain-lainnya itu pasti ada orang yang hasut nanti orang-orang hasut itu larinya ke dukun-dukun itu kayak mbahnya anda itu anda ya ya gitu anda ini anda ini belum tahu sebuah kebenaran ya kalau anda tahu sebuah kebenaran anda tidak akan mau diperbicara jangan banyak bicara oh namanya saya ini ngomong-ngomong sendiri ya biar anda itu tahu kebenaran anda kan masih belum tahu kebenaran akhirnya begini jadi jadi budak dukun anda ini dia yang kasih makan saya gini seumpamanya saya yang kasih makan anda mau menurut saya mau buktinya apa apa anda anda bisa apa sekarang kepala kepala apa kambing kepala kambing sama darahnya ya oke tapi janji ya anda menurut sama saya ya mau ayo sama-sama ngasih makan loh mau gak enggak enggak katanya tadi mau enggak mau tapi dengan satu syarat tapi dengan satu syarat ya anda harus apa mengikuti saya dulu atau anda kalau kuat apa yang saya ucapkan yang saya katakan ya anda minum nanti nanti saya perlihatkan sama anda apa kepala kepala kambing warnanya hitam oh hitam harus hitam ya harus hitam kalau yang tanduknya muter-muter itu di garut itu adanya sini gak ada oke ini coba-cobak lihat di sini ular Ini loh, ini loh kepalanya Coba, coba lihat ini Ini loh, coba ini kan Kepalanya Ya kan Nanti dulu Anda tidak Tidak boleh langsung minum Sesuai perjanjian Kita punya kesepakatan Milih, milih dulu Ikuti kata saya Atau mendengarkan kata saya Kalau mendengarkan kata saya Ya, mendengarkan kata saya Anda kuat, minum ini Ambil, nanti dulu tidak boleh Ya Iya, darah Kan sudah ada darah sama kepala ini Iya kan Minum Ya, makanya Ya, tapi yang kedua Ya, ikuti Ikuti kata-kata saya Baru minum Bagaimana, mau Milih, milih mendengarkan atau mengikuti Milih Mendengar atau mengikuti kata-kata saya Dulu Mengikuti dulu Mengikuti dulu Bagaimana, mengikuti dulu Bagaimana Mau enggak Ayo, mengikuti dulu Minum Asalkan nanti minum Iya, minum, habiskan Habiskan Bagaimana, mau enggak Bagaimana, ingin mendengarkan atau ingin mengikuti kata-kata saya Ayo, bagaimana Bagaimana, mau Bagaimana, bagaimana Minum dulu Minum Minum Tidak usah Mengikuti dulu Atau mendengarkan dulu Kata-kata saya Iya, nanti Nanti habis ini Pilih, pilih, pilih Mengikuti atau Minum Mengikuti Mengikuti atau Mendengarkan dulu Setelah itu Minum Ayo Segar kan ini kan darahnya Iya Gimana Tak kasih penawaran enak Atau mengikuti Pilih, pilih, pilih Setelah itu langsung minum Mendengarkan atau mengikuti Apa, minum 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 Mendengarkan atau mengikuti Mendengarkan Mendengarkan Minum Nanti Iya, mendengarkan dulu Mendengarkan dulu La Ilaha 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 La Ilaha 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 La Ilaha 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 La Ilaha Ilaha Muhammed Rasulullah Bagaimana Bagaimana Berarti Anda sudah tidak kuat Ya Bagaimana Makanya Anda berarti tidak kuat Sekarang harus mengikuti kata-kata saya Karena Anda sudah tidak kuat Setelah itu minum Ayo Ikuti kata-kata saya Ikuti Setelah itu minum Makanya Anda supaya tidak panas lagi Syaratnya harus mengikuti Apa yang saya ucapkan Ya coba Tirukan Bismillahirrahmanirrahim Bacaan apa itu Bacaan yang Menjadikan tidak panas Ya bacaan yang Menyelamatkan dan mendinginkan Raga seseorang dan dari Bangsa Anda ini yang muslim-muslim Yang beriman kepada Allah Coba turukan Bismillah 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 Ir Rah Rah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Kami bangsa manusia Jadilah jin yang bermanfaat Jadilah jin yang punya jiwa-jiwa penolong Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan jin sama manusia itu Ya sama-sama beribadah kepada Allah Supaya anda tahu Sebuah kebenaran Supaya anda tahu Hakikat daripada tujuan utama yaitu Allah Dan jangan sekali-kali masuk ke raganya manusia Jangan sekali-kali Mau diperbudak sama dukun-dukun yang menyuruh anda ini Paham ya Siapa tuhan anda sekarang Allah Siapa tuhan anda sekarang Siapa tuhan anda sekarang Lebih keras lagi Siapa tuhan anda sekarang Allah Namanya anda siapa Namanya anda siapa Tanpa nama Tak kasih nama sekarang Ubah karena anda sudah beriman kepada Allah Latif Supaya tidak kasar-kasar lagi Jadilah jiwa-jiwa penolong Itu satu tahun Lebih sembilan hari Anda masuk ke raganya Bapak ini Apa? Oh satu bulan Sembilan hari Oh satu bulan sembilan hari Ya satu bulan sembilan hari Itu efek yang Bapak rasakan Kalau anda keluar ini seperti apa? Normal kembali Bisa nanti Bisa nanti Bisa nanti Masih ada efek Apa efeknya? Masih ada sisa-sisa Apa? Sisanya di mana? Di mana? Oh di situnya Sama Sama apanya? Sama apanya? Itu anda Lilih-lilih terus gitu ya? Sampai ke usus Ke usus Ususnya Berarti sakitnya itu sakit benar itu Kalau sudah anda Lilih begitu Itu memang Ugasalah Dulu Dulu Sekarang Sekarang tidak kan? Anda jangan masuk-masuk lagi Panas Panas Saya kalah Kalau anda kalah Anda merasa kalah Dengan kalimat tadi Yaitu kalimat agung kita itu Allah Ya Tuhan anda sekarang Allah Itu Sekarang Bapak ini sering-sering kosong Kata anda tadi Merasa takut Iya Coba sih Ceritakan apa yang dikerjakan Bapak ini sehari-hari Sampai anda masuk ke raganya Bapak ini Apa? Coba Apa itu? Apa itu? Hah? Sebutkan Suka bermasalah Bermasalah? Sama Sama siapa? Yang perempuan Iya Pak Perempuan siapa? Istrinya maksudnya? Hah? Sering salah-salah faham Sering salah faham terus Apa lagi? Oh gara-gara itu anda Anda suka ya Kalau ada Suami istri begitu ya Dulu kalau kafir anda kesudahan Apa? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Sering lupa Sering lupa apa? Oh sholat Oh baca-baca Tledor Tledor Lupa-lupa Ya Terus Apa lagi? Baca-baca Baca-baca Al-Quran Sering lupa ya Apa lagi? Apa lagi coba? Anda kan sudah lama Satu bulan Sembilan hari Apa lagi? Apa lagi? Sudah itu saja Hati-hati Kenapa hati-hati? Kalau Ya Kalau apa? Jalan Ya Kenapa? Apa itu? Apa itu? Baca-baca Apa itu kok? Apa itu? Melaka Melaka apa? Terus? Makan Apa? Jualan Oh jualan Baca-baca Oh karena ada orang iri Oh berarti irinya gara-gara jualannya rame begitu Oh biar cepat pindah jualannya Oh biar cepat pindah ya ya apa 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 ya apa gimana latif apa kenapa 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 dia apa orangnya dengki orangnya dengki sama Bapak ini dia baru orang baru ya baru-baru orang baru-orang baru katanya ya ini dia tahu semua hati-hati ya ini tahu semua ini izinnya ini ya bener ya ya baca 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 ya 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 terus ini Latif anda namanya Latif kan sekarang ya kan Anda sudah beriman itu warungnya dikasih apa ini sampai kebobolan kiriman kiriman-kiriman dari dokun itu dikasih apa warungnya ya apa ya apa ditaburi apa-apa gitu ya ditaburi apa apa ya ditaburi apa ya apa itu tanah kuburan biar wapak cepat ya ya pindahkan di jualannya biar cepat pindah nggak laku-laku kuburan kan begitu biasanya ya 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 sudah Islam anda anda sudah beriman jadi benarkan adhan ini tambah seneng ha Allah ya anda kan sudah lama kafir ya 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 nanti sebut Allah Allah gitu Allah Allah nggak akan panas Allah lagi kalau dengarkan adhan itu tambah seneng enak tambah nikmat adhan itu ya kalau cincin kafir ya lari terbirit-birit ya Allah dengarkan dulu adhan atau bagaimana dengarkan coba ya jadi anda tahu semua ya Masya Allah jadi sampai nggak sampai nanti sakit-sakitan masuk ke kekuburan ya iya kenapa Bapak ini kosong sampai kebobolan begitu kosong apanya kosong badan padanya kosong Oh, anda ini jin mengerti bahasa-bahasa gitu Gitu ya, Asya Allah Ya, ya, ya Itu masih ada efek, ada nggak itu jin Bisa nggak ditarik jin, anda kan sudah mu'min, sudah beriman Coba ditarik jin Coba cita aja, cita aja Ya, apa Apa Oh, suruh begini, Pak Sambil sujud Sambil sujudin aja Ya, sujud gini, sujud, sujud Ya, ya Ya udah itu, sudah-sudah Sudah itu Sudah sujud itu Apa, oh dikasih minuman Apa Oh, baca-bacaan Oh, dikasih baca-bacaan Siapa yang kasih Anda kok, anda kok, bukan anda saja Kenapa Oh, saya yang kasih nanti Apa Sekarang Oh, sekarang Disuruh apa Suruh baca Baca apa Lo, anda kok nggak tahu Coba, Pak Baca, Pak Bismillahirrahmanirrahim, Pak Coba, Bismillah, Pak Bismillahirrahmanirrahim Yang keras, Pak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ya, ini sambil ditarik Iyakan abudu Iyakan astaa'im Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-adhin al-amta alayhim Wa ilmuwtubi alayhim Wala tukol ni'im Laki Pak, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu wa nunazzilu wa nunazzilu minal quran ma huwa shifa wa rahmatun lilmuminin wa la yajidu dalimin illa khasara Bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad qul wallahu ahad teruskan sendiri pak teruskan sendiri iya terukkan lagi pak Bismillahirrahmanirrahim ya qul a'ud ibarabil falak terus ya ya ini saya beli tarik Bismillahirrahmanirrahim qul a'ud ibarabil nas malikin nas ilahin nas min saril washasil khunnas alladhi wasfisufisudurin nas Bismillahirrahmanirrahim 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 ayat qursi Allahulah ilaha illahu alhayyu alqayyum la ta'ahudu sinatu wa la nuna lahuma fissamawati wa ma'amu sil'ad anda aladhi wa swawin jahul illa ya'idni a'lamu ma'ayyidu wa ma'al haba'um wa la yajidu nabi sa'i min ilmii illa binasa wa si'akursi'usmaawati wa al-ardhu wa la yaidu hibaduhumma wa huwa al-aliyyuh al-adhim Bismillahirrahmanirrahim 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 Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budu Wala antum a'abiduna ma'abud Wala antum a'abiduna ma'abud Wala antum a'abiduna ma'abud Lakum Bismillahirrahmanirrahim Idha jaya anasul Sudah 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 bersih Coba pak Rasakan pak Ya Kalau Mulan Ambil Ambil apa Daun Daun apa Sirik Oh ditemelkan Apa Diusar-usar begitu Dikasih air enggak Kasih air apa Panas Apa Air suci Oh air suci Sumber mata air Bujuk-bujuk itu ya Wali-wali ya Oh begitu Air suci Sudah Sudah itu saja Sudah Coba anda juga Merasakan Kan anda sudah lama Diraganya bapak ini Sekarang apa Yang bapak rasakan Apa Gimana pak Rasanya pak Sekarang pak Rasanya gimana pak Rasanya pak Coba Anu pakai bahasa Indonesia Aja pak Emang Semua panas Oh Kok ada efek panasnya Gimana itu Mau keluar Mau keluar Oh mau keluar Daun sirih Daun sirih Usar-usar begitu Sama ini Sama belakang 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 ya Sama belakang Minum air suci Minum air suci Minum air suci Sudah itu saja Sama baca-baca Bedakan pak Sekarang Yang tadi itu Perbedaannya Gimana pak Bedanya Yang tadi Sebelum Sama sesudahnya Sekarang Sudah enteng Sekarang ya Sudah enteng Ini perutnya Enggak sakit Sudah Sudah enggak enak Alhamdulillah ya Ya kalau jualan Kalau jualan Baca-baca Ya saya enggak tahu loh Sampai kalau baru jualan Ini cerita ini Saya enggak tahu Yaudah Anda mau kembali Kemana sekarang Latif Kemana Terus terhantar Sana aja Ke barat ya Nanti cari Ada apa disana Nanti Ya Ke barat aja Ini ke hutan Hutan sini loh Barat sini ya Ya cari Guru Islam nanti Agama Islam Jin-jin dari bangsa anda Yang mengerti ketauhidan Yang mengerti sebuah keimanan Yang mengerti sejatinya Daripada Tujuan yang sesungguhnya Ya Anda sekarang Sudah menjadi jin Yang bisa memberikan Kontribusi kemanfaatan Terhantar jin-jin yang lain Gak boleh masuk-masuk lagi Keraganya Manusia ya Karena kehidupan manusia Sama jin itu beda Ya Punya Kehidupan masing-masing Mana diharamkan Anda nanti mengerti itu Kalau anda punya guru jin yang islam Haram Tidak boleh masuk ke raganya manusia lagi ya Siapa nama anda Latif Latif Tuhan anda siapa Latif Jangan Allahu Latif Allahu Latif Gitu Ya Tuhan anda Allah Tetap Allah Beriman terus Sampai hari kiamat Jangan berubah-ubah Keimanannya ya Nama anda siapa Nama anda siapa Nama anda siapa Tuhan anda siapa Allah Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Bapak mau ada yang ditanyakan Mungkin Sudah cukup Mungkin ada yang ditanyakan Ya ada yang di Ada di warungnya Nanti Ya nanti kenapa Buka ya kembali Ya Apa Ode apa Apa itu Asin Oh itu Garam Oh garam Sama Sama apa Ya apa itu Bawang Apa Ngomong Garam Cabe Apa Wawai wawai Kamu itu Gak ngerti bahasa Kamu Apa Yang buat makan Apa Yang buat makan apa Oh Anu Sisa Sisa cucian beras Dicampur Dicampur Sama garam Oh Ya gitu Anda bermanfaat Ini ngasih Masukan positif Ya Ya Jadi Air cucian Beras Itu dicampur Sama garam Dicampur Atau lain-lain Atau Oh Langsung aja Dicampur ya Udah cukup itu Kosong Warung Kosong Rumahnya Pun kosong Gak ada Benteng 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 Oh Anda masuknya Dari rumahnya Atau di warungnya Warung Oh Kenanya di warung Bapak ini Rumahnya pun Gak ada Benteng Oh Gak ada benteng 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 Gak ada pagernya Benteng Goib Iya benteng Goib Iya benteng Goib Oh pagar Goib Maksudnya ya benteng Goib Jadi gak ada ya Rumahnya Itunya juga Iya Oke Sudah Masukkan itu aja dulu Atau mungkin ada Masukkan yang lain Cukup Cukup Apa Sholat Teledor Sering ada salah faham Sama istri Hah Maksudnya Tengkar gitu Salah faham Salah faham sama siapa Istri Apa Masalah Anak juga ada Masalah anak juga ada Maksudnya kepikiran juga Ngendem gitu ya Iya Gini Oh Ya 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 Pikiran anak Ya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ya Siap Siap Ya Ya Banyak Banyak Pikirin anak Jadi kosong Pikiran ya Oh Oh Ya 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 Yang gitu Kamu jen Jadi yang manfaat Oke Latif Siapa Tuhan Anda Allah Allah Siapa Tuhan Anda Allah Yang keras Allahu Akbar Begitu Kalau nyebut Allah Allah Waduh Takut itu jenjen kafir itu Si Mbak Mbak itu apa Mbak Mbak itu Gak percaya begituan Gak bersama Allah Sudah ya Sukanya Menyelakai orang Menyakiti orang Ya Itu gak boleh dosa itu Ya Kedoliman Kalau dilakukan terus-menerus Itu menjadikan aman ibadah Gak diterima oleh Allah Ya Kedoliman Menyakiti hatinya orang Ya Memfitna Ya Mengadu domba Menebar kebencian Mengajarkan kebencian Itu juga gak boleh Dilarang itu oleh Allah Ya La tabaggadu Wa la tahassadu Wa la tanajasu Wa kunu ibadallah ikhwanan Itu gak pesan itu Pesannya Rasulullah itu Gak boleh bermusuh-musuhan Gak boleh hasut-hasutan Nanti Anda belajar Sama jenjen yang Mengerti tentang agama Ya Supaya selamat Kita menghadap Allah Ya tetap dalam keadaan iman Kan banyak sekarang ini Ya takut disaingi Ya Padahal kedudukan itu Dan derajat dari Allah Ta'ala Ya Begitu Percuma kan ibadahnya Ya Orang hasut itu Ya orang hasut itu Bisa melebur Bisa menghancurkan Amal ibadah Sebanyak apapun ibadah Ya Sebanyak apapun Termasuk tingkah yang benar Dalam artian ibadah-ibadah Yang dilakukan Tapi kalau ada kehasutan Dalam hatinya Percuma Kosong besok Gak mendapat kemuliaan Disa Allah di dunianya Akhiratnya celaka Waliyah jubillah Yaudah terima kasih Oh iya sekarang Ya terima kasih Siapa namanya Ya Jadi Suwan Cuta Yang sudah komentar Di konten Konten Youtube saya Mungkin ada Rekomendasi Dari sahabat-sahabatku sekalian Dari teman-teman Silahkan isi di konten Youtube kami Ya Kita tidak bisa Ngontrol sih Siapa-sahabat yang komen di konten ini Udah Terima kasih Latif Siapa tuan anda Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Beriman kepada Allah Ya sudah ya Jangan masuk lagi Karena kejahat manusia Ya Terima kasih Kalau ada ucapan Assalamualaikum Dari saya Assalamualaikum Jawabannya Waalaikumsalam Begitu Jangan cepat Oh jangan cepat Saya lupa Oh iya iya lupa Apakah anda sudah tua Sudah tua Oh masih muda Oh masih muda Sudah Sudah Oh belum Berarti anda tidak laku-laku Delek mungkin anda ini Atau bagaimana Ini penjelan di sejujurnya Masih ada Tapi saya tahu Masih bisa Mengatakan obat Obat Tahu tidak Itu apa Pengaruh dari bapak ini Itu yang sakit Anaknya Tahu anda Iya Tahu Yang mana Itu yang perempuan ini Yang 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 kiri Yang kiri Yang kiri Yang kiri Benjolan Apa Kalau yang sudah beriman itu Berarti sudah Harus banyak Memberikan manfaat Ya Apa itu apa Oh iya garam itu Sama Sama Bawang Bawang Minyak Minyak Oh dioleskan Rutin Rutin Garam Bawang Minyak Bawang Bawang apa Putih Bawang putih Bawang putih Itu mengapa Itu kok begitu Apa efek Ada Gimana Bagaimana Anda Ya udah Terima kasih Latif Tuhan anda Siapa Sekali lagi Yang keras Sebut Allah Sekali lagi Sebut Yang keras Allah Allah Nama anda Siapa Latif Latif Ya udah Terima kasih Anda kembali ke barat Mencari guru Dari bangsa anda Sendiri Dari bangsa Yang mengerti agama Islam Yang mengerti Tuhan Allah Terima kasih Nanti kalau Mengucapkan As-salam Yang mengucapkan Nanti jawabannya anda Wa-alaikum Salam Faham Faham ya Assalamualaikum Wa-alaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Sahabat-sahabatku Sekalian Jadi Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Balikasan Assalamualaikum 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 Jadi begini Efeknya Kalau jin masuk Ke raganya manusia Ya Kalau tidak Terlatih Mediatif Kita Ini malah Tidak sampai Ya Berlama-lama Interogasinya Jadi ternyata Jadi ternyata Langsung kebal Tidak seperti itu Tidak seperti itu Karena guru-guru kita dulu Itu mengajarkan tentang masalah Keilmuan 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 itu Jadi ilmu itu tidak moro-moro datang sendiri Ya Assalamualaikum Makanya kalau katanya Orang Orang tua saya Kata Kata bapak saya dulu Kalau memang ilmu itu bisa dibeli Tidak usah saya pondokkan kamu Tidak usah kamu di pesantren Tak belikan saja ilmu itu Ya berhubung ilmu itu Tidak Tidak bisa diturunkan Harus belajar Dengan rialto Dengan Kesabaran Ya akhirnya Kita harus mencari Mencari Makanya oleh karena itu Setiap ilmu itu Harus ada tingkatan-tingkatannya Makanya Tingkatan orang mencari ilmu itu Pertama kalau sudah dapat gitu Wah sombongnya Masya Allah Dan yang kedua dia akan Tingkatan yang kedua akan rendah Akan rendah diri Dan yang ketiga Merasa tidak punya apa Tambah banyak ilmunya Tambah tawadu Tidak tambah sombong Tidak Tidak tambah merasa paling hebat Oleh karena itu Alhamdulillah dengan kuasanya Allah Anggota-anggota PSL Sudah terlatih Semua Akhirnya bisa Komunikasinya Enak dan sesuai Tujuan Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa Kalau ada tamu Kalau ada pasien-pasien Yang sakitnya terindikasi Jin Itu efeknya Alhamdulillah Langsung reaksi Karena jinnya Sudah kita pindah Oleh karena itu Sahabat-sahabatku sekalian Mudah-mudahan Kalian semua Dan yang sudah mampir Ke konten saya Kusikam ya Mudah-mudahan kita Dan kalian semua Mendapat perlindungan Dari Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati